Intro Tidak lama lagi, serial terbaru Marvel yang menceritakan Hulk versi cewek bernama si Hulk bakalan keluar nih guys. Dan di trailer sendiri kita udah bisa melihat nih sebenernya kekuatan apa aja sih yang kira-kira bakalan dimiliki dari si Hulk. Nah, tapi sebelum menonton serisnya, pasti kalian merasakan dong guys, sebenernya kelebihan apa sih guys dari si Hulk ini kalau dibandingin sama Hulk yang kita kenal sama ini. Tidak jangan-jangan sama aja, coba yuk daripada lama-lama kita lihat aja bareng-bareng. Kuat Layaknya Hulk yang kita kenal, si Hulk ini tuh memiliki kekuatan luar biasa besar, karena kalau di kartun aja kita sering bisa melihat nih kalau dia bisa mengangkat orang lain dengan mudah banget loh. Selain itu, layaknya Hulk sepertinya si Hulk ini tuh juga bakalan lebih kuat lagi nih ketika dia itu lagi marah guys. Transformasi Seperti Bruce Banner, si Hulk ini tuh sepastinya juga memiliki wujud manusia yang merupakan wanita, tapi si Hulk ini memiliki kekuatan yang bisa dibilang cukup keren nih guys. Karena si Hulk ini tuh bisa berubah wujud dari cewek besar hijau ke wujud manusianya dengan lebih cepet nih guys, dan bahkan bisa dipakai untuk lepas dari perangkap. Cepat Pastinya berguna untuk menyerang dengan lebih cepet juga pastinya. Ya memang sih guys, si Hulk ini tuh kemungkinan gak banyak berbeda kalau dari Hulk yang kita kenal, yaitu si Bruce Banner. Cuma kalau dari trailer yang udah ada, sebenernya tuh kita dapet bocoran sedikit nih tentang apa yang kayaknya bakalan keluar di seriesnya ini. Contohnya aja, sel abominationnya ini tuh adalah sel yang sama ketika kita melihat Wong teleport di film Shang-Chi. Dan sepertinya sel ini tuh terletak di tempat yang sangat tertutup, serta terletak di gurun pasir gitu nih kayaknya. Selain itu, kita juga bisa mempelajari nih, kalau tempat abomination itu ditahan memang kuat banget nih guys, karena ketika dia berubah lebih besar dari selnya, bahkan gak terlihat ada kerusakan apa-apa tuh. Lalu, kita juga bisa dipastikan bisa melihat si Hulk ini tuh memiliki kulit super kuat, karena ketika dia menyentuh pisau, bahkan pisaunya itu yang patah tuh guys. Dan kalau kalian perhatiin, lab yang dipakai sama Bruce Banner ini kemungkinan besar dibikin sama Tony Stark atau mungkin dibantuin sama dia tuh. Terus, karena mereka berdua ini sama-sama pakai celana pendek, kemungkinan besar lokasi lab ini tuh berada di tempat tropis deket pantai gitu nih. Dan kalau dilihat memang bajunya si Jennifer itu kan ada tulisan I Love Mexico-nya. Ya, boleh sih dijadiin asumsi kalau lab ini terletak di Meksiko nih guys. Dan kalau dipelajarin dari trailernya, sepertinya film si Hulk ini tuh bakalan berfokus dengan Bruce Banner yang mengajari Jennifer menggunakan kekuatannya dengan baik-baik nih guys. Yaudah deh, segitu dulu aja guys. Video kalian ini jangan lupa cek doang buat like dan share video ini kalau kalian suka. Tapi kalau gak suka, di dislike juga gak apa-apa. Sub indo by broth3rmax